Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Cukai Bagian Selatan Nugroho Wahyu Widodo bersama rombongan di Gedung PKK Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut rencana pendirian Kantor Badan Cukai Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar menyampaikan melalui pertemuan tersebut pihaknya akan menindaklanjuti dan melibatkan para pelaku ekspor sulbar termasuk beberapa pihak yang menunjang kesiapan pendirian Badan Cukai di Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Nugroho Wahyu Widodo mengatakan, Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang masuk kategori 10 besar di bidang ekspor nasional. Berdasarkan data, Sulawesi Barat berada di peringkat ke-9 kategori ekspor dari 34 provinsi. Sementara dari hasil survei, belum dilakukan pembenahan yang lebih maksimal, utamanya di bidang infrastruktur pelabuhan. Untuk itulah, jika hal tersebut dapat terrealisasi, ia yakin dan percaya Sulawesi Barat akan dapat lebih maju di bidang ekspor. Kemudian tadi, misalnya kopi, coklat, kemudian juga produk perikanan, nah ini juga mungkin nanti perlu bantuan untuk full storage-nya, karena ikan kan gampang sekali busuk ya, karena itu full storage itu sangat diperlukan. Kemudian penanganan pasca tangkap juga sangat diperlukan, sehingga saat di ekspor itu masih bagus produknya. Nah kalau produk bagus tentunya akan dibutuhkan oleh pasar. Nah kita nanti juga bantu untuk pencarian pasar dari teman-teman pengusaha. Karena kita kan punya komunikasi dengan alat seatas di luar negeri yang bisa membuat barang-barang itu nanti ketemu, istilahnya bisnis matching dengan para pembeli. Cuma memang perlu 3K yang harus disuatkan kepada para pelaku eksporter. Jadi pertama kualitasnya, kedua kuantitasnya, ketika kontinuitas, 3K itu harus perlu ditekankan, karena kalau mutunya bagus tapi nggak bisa kontinukan, nggak mungkin juga. Begitu diminta produk jumlahnya besar, nggak bisa menuhi. Nah inilah perlumunnya kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Nah makanya kita sebagai pemerintah menghubung-hubungkan tuh, mana-mana yang karena kita punya jaringan cukup luas ya, bisa menghubungkan untuk ekspor lebih baik lagi dari Sulawesi Barat. Mustawin, Dinas Komimpo, melaporkan.